Halo cempe, selamat datang di Wise Match Europa League antara artikel menghadapi Olimpiakos langsung dari Emirates Stadium, bersama saya Intan dan Dina dan pastinya bersama rekan saya yang selalu setia menemani setiap malam Jumat nih Mas Ben, Halo Intan, apa khabar Mas Ben? Baik pastinya, baik ya, nah Mas Ben, Mas Ben udah follow Instagram belum? Udah dong, udah komen-komen malah, udah komen-komen ya, ambil komen-komen juga ya disana Nah buat Champions juga Intan mengingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram kami di atchampionstv.ieg Langsung aja follow, karena banyak banget informasi-informasi yang pastinya bermanfaat gak cuma selang bola aja, tapi juga tentang olahraga-olahraga lainnya Mas Ben, ini menarik sekali ya Mas Ben, kita kemarin sudah melewati leg pertama di Hiro Palik hari ini Nah menurut Mas Ben, di leg pertama kemarin gimana nih hasil-hasil dari leg pertama? Ya tim-tim umpulan memang kalau dilihat di leg pertama di 16 besar belum ada kejutan ya Ajax mampu menang dengan besar 3-0, kemudian juga Ajax Roma juga walaupun Shakhtar Donetsk tampil mengejutkan ketika bermain di Liga Champion dengan mengalahkan Real Madrid, Home, dan Uwe ternyata di leg pertama berada dengan Roma, Roma menang dengan sangat menyakinkannya 3-0 Kemudian yang akan kita saksikan ini, Arsenal juga mampu menang pandang berhadapan dengan Olympiakos yang kalau kita berkaca di musim lalu mereka bertemu di 32 besar Kemudian juga Spurs berhadapan dengan Sakhtar melawan Dynamo Zagreb ya Melawan Dynamo Zagreb juga Spurs tampil juga cukup meyakinkan Kemudian juga mungkin ada satu yang juga cukup mengejutkan ya Ini adalah Real yang cukup meyakinkan dengan mengalahkan Dynamo Kiev Dan nanti yang akan kita saksikan adalah yang layak kita tunggu ya Manchester United akan bertandang ke AC Milan Dua tim yang sama-sama bisa dikatakan sebenarnya kastanya adalah kastanya championnya Iya, iya, ini akan dilihat ya juga di match kali ini Ini siapa yang kira-kira akan melanjut ke bawah selanjutnya Begitu juga dengan Arsenal dan juga Olympiakos Ini kalau Arsenal mereka berbekal sesuatu yang cukup baik ya di leg pertama Mampu 3-1 di kandang Olympiakos seperti apa Mas? Iya, ini juga satu modal yang cukup penting untuk Arsenal Kalau berkaca pada di musim lalu mereka tertahan di 30 Kemenangan tanda di sisi lain grafik dari penampilan Arsenal cukup baik Dan ini memang satu harapan ya buat Arsenal untuk menutup musim Setidaknya mereka secara psikologis mulai memperbaiki performa mereka Iya, maksudnya kalau Mas Men melihat penampilan terakhir Arsenal menghadapi Spurs? Iya, ini juga cukup mengejutkan Ada hukuman indisipliner ya yang diberikan kepada Aubameyang Tapi rasa di pertandingan ini akan dimainkan Dan ini juga membuktikannya bahwa Arsenal bermain cukup solid Ketika berharapan dengan Spurs Dan mereka bahkan mampu bangkit ya Setelah sempat tertinggal dulu Melalui gol Rabona dari pemain tengah dari Spurs Tapi lamela ya Tapi setelah itu mereka mampu membalas dengan dua gol Ini juga membuktikan bahwa Arsenal memutus rantai lima kekalan beruntun Ketika bermain berhadapan dengan Spurs Dan lagi-lagi ini mengangkat psikologis dari Michael Arteta Iya, kita akan melihat ya bagaimana Arsenal akan menghadapi Olympia Post Tapi jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap di CKTV Terima kasih telah menonton!